Orang-orang dari Sekte Kaisar Manusia, Sekte Junsi, dan Kota Sunmun berjalan bersama. Tidak peduli apa, mereka masih merasa buruk. Apakah kamu merasa dirugikan dan tidak nyaman? Pemimpin Sekte-Sekte Kaisar Fana, lelaki tua itu, tertawa. Bagaimana kamu masih bisa tertawa? Kamu membuatku tersedak sampai mati. Aku tidak tahu apakah pilihan kita sepadan. Huh, jika bukan karena pilihanmu, aku mungkin akan pergi seperti Sekte Tandus Surga. Kata penguasa Kota Sunmun. Saya juga, hirarki Tong mengangguk. Pemimpin Sekte Langit Tandus dan pemimpin Sekte Bumi Tandus akan mati dalam tiga tahun. Mungkin bahkan kurang. Pemimpin Sekte Baren Skay menghela nafas. Pemuda ini menakutkan, tapi bisakah dia sekuat itu? Hirarki Tong mengerutkan kening. Aku tidak tahu, tapi intuisiku tidak salah. Kehilangan jari kelingking dapat dipulihkan dengan harta surgawi, tetapi tidak ada gunanya mempertaruhkan hidup kita. Apalagi kekuatan yang ditunjukkan pemuda ini sudah cukup untuk ancam kami. Tunggu dan lihat saja. Di masa depan, kamu pasti akan bersuka cita atas keputusanmu hari ini. Master Sekte Mandul Manusia menghela nafas. Pemimpin Sekte Baren Skay menghela nafas. Waktu selalu berlalu tanpa sengaja. Dalam sekejap mata, dua bulan berlalu. Kekuatan Kincuan terus meningkat, tapi dia masih berada di tingkat keempat dari Nirvana Plain. Namun, kekuatan bertarungnya telah meningkat. Dia bisa menggunakan benih api, dan dia telah menerobos beberapa hari yang lalu. Mantra Level 9 Dia telah mencapai tingkat Dewa Pemula. Tingkat ke-9 adalah pintu Kaola. Tingkat pertama di alam Dao Besar adalah sekilas pertama. Level ke-9 saat ini setara dengan First Glimpse tingkat lanjut. Ini adalah pintu yang benar-benar melampaui level lain, seperti perbedaan antara alam Nirvana dan alam Kaisar. Nirvana Plain seperti menyingkirkan tubuh Vana. Itu agak dibesar-besarkan, tetapi tidak sepenuhnya dibesar-besarkan. Mantra Level 9, Sembilan Bunga, dan Mantra Level 9 seperti perbedaan antara alam Nirvana dan alam Raja jika dibandingkan dengan alam Nirvana. Tingkat Dewa Pemula ditandai dengan cahaya Dewa Emas. Langit cerah, dan tidak ada awan. Hari ini, seseorang datang ke keluarga Han sendirian. Ketika Han Xiaolong melihat orang ini, matanya membelalak. Dia ingin bergegas, tetapi Kincuan menahannya. Orang ini menakutkan. Jangan gegabuh. Kincuan sudah menebak identitas pihak lain, karena orang ini sebenarnya memiliki tubuh suci lima racun. Itu adalah seorang pria yang mengenakan jubah ungu emas. Tidak mungkin mengetahui usianya, tetapi tidak ada kerutan di wajahnya. Dia tampan, seperti angin musim semi, dan memiliki sikap yang luar biasa. Dia menatap Kincuan, dan matanya berkilauan dengan cahaya ungu. Tidak ada kekurangan jenius di dunia ini, juga tidak ada kekurangan orang yang diberkati oleh surga. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik mutlak. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia disukai oleh surga. Dia adalah putra suci sekte Dewa Racun, putra suci lima racun. Kekuatannya menakutkan. Saat itu, dia adalah salah satu dari mereka yang menghancurkan keluarga Han, kata Han Xiaolong dengan gigi terkatuk. Putra suci lima racun berdiri di depan gerbang keluarga Han. Dia melihat formasi arai dan sedikit mengernyit. Saat ini, Kincuan dan dua lainnya keluar. Awalnya, Kincuan tidak ingin Han Xiaolong keluar, tetapi setelah dia berulang kali berjanji bahwa dia tidak akan gegabuh, dia keluar. Ketika putra suci lima racun melihat ketiganya keluar, dia tersenyum. Ketika dia melihat Kingdan, dia terkejut. Dia tertegun. Sebenarnya ada keindahan seperti itu di sini. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tarik kembali mata anjingmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Putra suci lima racun memandang Kincuan, tetapi dia tidak marah. Dia memandang Kincuan dengan merendahkan dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia menatap Han Xiaolong dan mengungkapkan senyum main-main. Jika kamu tidak mencabut akarnya, rumput liar akan tumbuh lagi saat angin musim semi berhembus. Kamu, kamu, Han Xiaolong sangat marah. Tapi dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dan dia tidak bisa membalas dendam. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Musuh tepat di depannya, dan kata-katanya membuat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menyebabkan mata seorang pria menjadi merah. Kincuan menepuk pundaknya. Kakak Han, tidak perlu cemas. Binatang buas tidak akan bisa melompat lama. Han Xiaolong menatap Kincuan dengan rasa terima kasih dan mengangguk. Tidak peduli apa, kata-kata Kincuan membuatnya merasa jauh lebih baik. Pada saat yang sama, dia merasa seperti memiliki pilar penyangga di hatinya. Sekarang, semua harapannya untuk balas dendam bertumpu pada Kincuan. Adik perempuan juniornya sekarang berada di alam surga. Ini hanya awal. Dia percaya pada Kincuan. Ketika saatnya tiba, dia juga bisa mencapai alam surga. Saat itu, dia pasti akan membunuh musuhnya dan membalas dendam untuk orang tuanya. Anak muda, kamu hanya bisa mendapatkan kesenangan sementara dengan kata-kata. Hari ini, aku di sini untuk mencabut rumput liar dari akarnya, jadi aku akan membiarkanmu merasakan kata-katamu. Apakah kamu ingin mengutuk beberapa kali lagi? Kalau tidak, ketika kamu mati, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengutuk lagi, kata putra suci lima racun sambil tersenyum. Tenang, tenang, elegan. Ada juga kepercayaan diri yang terpancar dari tulangnya. Itu adalah aura yang tak terkendali dan meremehkan segalanya. Formasi lima elemen Buddha suci. Sua. Formasi lima elemen Buddha suci dibuka. Lingkaran bayangan Buddha mengelilingi Kincuan dan yang lainnya. Cahaya bayangan Buddha mengeluarkan suara yang membuat gigi orang sakit. Racun. Formasi lima elemen Buddha suci memiliki kemampuan anti-racun dan detoksifikasi terbaik. Putra suci lima racun terkejut. Dia melihatnya dengan kaget karena dia tahu bahwa formasi tersebut telah mencapai level dewa awal. Bahkan jika itu hanya tingkat dewa awal, itu sudah cukup untuk membuat mata orang keluar dari rongganya. Bagaimanapun, level ini adalah satu langkah ke langit. Mata putra suci lima racun tampak seperti pembunuh. Meskipun dia baru saja melemparkan racun dengan santai, dia tidak menyangka racun itu akan diblokir dengan mudah. Formasi mantra dewa berbeda dari yang biasa. Kincuan tersenyum. Formasinya bukan hanya level dewa awal. Lagi pula, dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa dan batu mata formasi binatang suci. Dia juga memiliki Buddha dewa lima elemen tingkat lima. Semua itu menjadikan formasi lima elemen Buddha suci kutukan racun. Itu akan menjadi alat yang hebat untuk menghancurkan sekte dewa racun. Cek cek. Menarik. Bocah nirvana tingkat keempat memiliki formasi yang didewakan. Jika Anda mengikuti saya, saya dapat membiarkan Anda bergabung dengan sekte dewa racun dan pergi ke dunia seniman bela diri yang lebih tinggi. Putra suci lima racun memandang kincuan dan tersenyum. Aku tidak membutuhkanmu. Aku bisa pergi ke dunia seniman bela diri yang lebih tinggi, kata kincuan dingin. Aku memberimu dua pilihan. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Ikuti aku, hidup, dan kita akan berjalan menuju dunia seni bela diri yang penuh warna bersama. Kecantikan, status, kemuliaan, kemegahan, kekayaan, segala sesuatu yang indah akan menjadi milikmu. Jika kamu tidak, jangan ikuti aku, maka aku hanya bisa menghancurkanmu. Jadi sebaiknya kamu berpikir baik-baik, kata Five Poison Saint Sun dengan tenang dan elegan. Tidak perlu memikirkannya, kamu tidak cukup baik untuk mengikutiku. Sejujurnya, bahkan jika kamu mengikutiku, aku tidak akan mau membawamu. Kincuan tertawa. Putra suci lima racun telah dihina oleh Kincuan beberapa kali, dan dia marah. Dia adalah putra suci lima racun. Tidak peduli siapa yang melihatnya di gunung naga langit, mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Seorang pemuda, seorang nirvana, sangat sombong sehingga dia tidak peduli padanya. Bagus, sangat bagus. Apa menurutmu susunan itu bisa membuatmu tidak tahu besarnya langit dan bumi? Aku akan membunuhmu hari ini. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Tubuh Five Poison Saint Sun menyala dengan cahaya ungu saat dia langsung bergegas menuju Kincuan. Tiba-tiba, Kincuan merasakan bulu di tubuhnya berdiri. Kehadiran lawannya terlalu berbahaya. Kekuatan mata dewa. Lima elemen kekuatan dewa. Semuanya hidup. 852. Kingdan berdiri di depan Kincuan. Dia berada di alam surgawi, dan dengan buff Kincuan, dia sangat kuat. Namun, lawannya adalah Five Poison Saint. Ekspresi Kincuan berubah. Dia pasti akan menggunakan kartu trufnya, dan bahkan Kincuan tidak yakin seberapa kuat kartu itu. Namun, Kingdan juga tidak biasa. Dia memiliki warisan luosen, dan dia memiliki atribut air. Dia sangat kebal terhadap racun, dan susunan Budasage 5 elemen dapat memblokir setidaknya setengah dari racun itu. Array Budasage 5 elemen dapat memblokir racun, tetapi beberapa racun tidak dapat sepenuhnya diblokir. Misalnya, serangan langsung Five Poison Saint hanya bisa memblokir sebagian saja. Semakin kuat susunannya, semakin banyak racun yang bisa diblokirnya. Array Budasage 5 elemen Kincuan dapat memblokir setidaknya 50% racun pada level ini. Dan God Eye Immortal Might Kincuan telah secara langsung mencukur 20% racunnya. Dengan cara ini, hanya tersisa 30% racun. Namun, bagi beberapa orang spesial, 30% masih menakutkan. Dalam keadaan normal, serangan Five Poison Saint hanya akan memiliki 30% racun yang tersisa. Namun, kenyataannya berbeda. Misalnya, jika lawan memiliki item level harta yang dapat meningkatkan racun, akan sangat bagus jika dia dapat memblokir 50% racun. Ketika orang suci lima racun melihat King dan berdiri di depan Kincuan, senyum aneh muncul di wajahnya. Sua. Sepasang tangan langsung berubah cerah dan menyilaukan. Telapak tangan merah muda melintas dan meledak langsung ke arah King dan... Kincuan terkejut saat melihat ini, dan dia menyerang dari samping. Naga api yin yang... Ekspresi Five Poison Saint berubah, dan lingkaran cahaya yang indah muncul di tubuhnya. Kincuan menggertakkan giginya, dan naga api yin yang menjadi semakin ganas. Pada saat yang sama, seekor naga melonjak. Binatang naga macan tutul menyerang. Tikus berlian binatang harta karun. Dewa mengubur. Tetapi pada saat ini, sesosok kecil muncul, menghalangi penggalian dewa tikus berlian. Ini. Itu adalah ular lima warna yang panjangnya hanya dua kaki, tapi setebal kepalan tangan orang dewasa. Itu dibagi menjadi lima bagian, dan setiap bagian memiliki warna yang berbeda, emas, hijau, biru, merah, dan kuning. Ular lima racun. Namun, bukan ini yang mengejutkan Kincuan. Karena ini adalah treasure beast. Lima binatang harta karun ular berbisa. Panjangnya dua kaki dan setebal kepalan tangan orang dewasa. Itu gemuk dan mengemaskan, terutama mengemaskan. Selain itu, ia memiliki empat kaki kecil. Ini adalah makhluk yang sangat beracun, lima ular berbisa. Binatang harta karun tingkat surga, lima ular berbisa. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat seseorang dengan treasure beast. Selain itu, itu adalah keberadaan yang sangat istimewa di antara treasure beast. Seekor binatang buas beracun, binatang buas beracun di antara treasure beast. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya itu. Binatang harta karun semacam ini secara alami tidak hanya digunakan untuk berburu harta karun, tetapi juga untuk racun. Fisik suci lima racun mampu mengenali binatang harta karun ular lima racun sebagai tuannya. Ini adalah kesempatan yang baik. Bahkan tanpa menebak, jelaslah bahwa binatang harta karun ular lima racun ini telah menemukan banyak harta dan peluang untuknya. Meskipun Diamond Rad Treasure Beast sangat kuat, itu masih merupakan keberadaan Nirvana Realm, sementara lawannya adalah Heaven Realm Treasure Beast. Bahkan teknik tunneling ilahi tidak akan mampu melakukan apapun pada treasure beast lawan, Five Venomous Nake. Kincuan terkejut Five Poison Saint Sun bahkan lebih terkejut daripada kincuan. Treasure beast jelas merupakan keberadaan yang sangat mempesona. Treasure beast sudah sangat langka. Setelah ditemui, terlalu sulit untuk menangkapnya. Hal yang paling sulit adalah mengenali seorang master. Ketika dia mengenali Five Venomous Nake treasure beast sebagai tuannya, itu sangat sulit. Selain itu, Five Venomous Nake treasure beast tidak melawan. Meski begitu, dia tetap menghabiskan banyak usaha dan akhirnya berhasil mengakuinya sebagai tuannya. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan dua treasure beast hari ini. Meskipun mereka berada di alam Nirvana, mereka masih sangat menakutkan. Dia tidak punya waktu untuk benar-benar terkejut. Sebuah gunung kecil jatuh dari langit. Kali ini, ekspresinya sangat berubah lagi karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengelak apapun yang terjadi. Namun, dia bisa merasakan bahwa kekuatan gunung kecil ini tidak cukup untuk membunuhnya. Kemudian, cahaya kemasan menyala. Dia melihatnya. Dia melihat sosok emas kecil itu. Itu indah, agung, dan banteng emas kecil. Itu sangat tampan, sangat lucu, dan sangat mengemaskan. Namun, ini juga merupakan harta karun. Harta karun, banteng emas lima elemen. Ledakan. Gunung kecil itu jatuh dan langsung menyelimutinya. Dengan kilatan cahaya kemasan, binatang harta karun banteng emas lima elemen bertabrakan dengan putra Sein lima racun. Membelah gunung. Gunung kecil yang menyelimuti Five Poison Sein San terbelah oleh Five Elements Golden Bull Tresor Beast. Pada saat yang sama, itu menyebabkan kerusakan pada Five Poison Sein San yang mengabaikan pembelaannya. Tahap pertama dari alam Nirvana. Meskipun itu adalah harta karun, meskipun itu adalah keterampilan yang sempurna, perbedaan alamnya terlalu besar. Namun, meski begitu, itu tetap membuat wajah Five Poison Sein San menjadi pucat. Jelas, serangan itu kurang lebih menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Apa yang terjadi hari ini? Tiga binatang harta karun, termasuk miliknya, ada empat Tresor Beast. Ini sangat mempesona. King dan terpaksa mundur. Kincuan memeriksa dan menemukan bahwa dia baik-baik saja. Warisan Luosen memiliki ketahanan racun yang kuat yang melebihi harapan Kincuan. Dia menghela napas lega. Sepertinya dia tidak perlu terlalu khawatir. Selama dia memiliki formasi Buddha suci lima elemen, akan sulit bagi racun putra lima racun suci untuk memiliki efek apapun pada Kingdan. Dalam pertukaran singkat, Five Poison Sein San tidak mendapatkan keuntungan apapun. Pada saat ini, dia dengan serius menatap Kincuan dan Kingdan. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menangani mereka, tetapi sekarang tampaknya situasinya tidak seperti ini. Dia tidak bisa meninggalkan mereka hidup-hidup. Dia tidak bisa membiarkan mereka tumbuh. Jika ketiga harta karun ini tumbuh, mereka akan menjadi eksistensi yang menakutkan. Tiga harta karun. Kapan treasure beast menjadi sangat tidak berharga? Saat ini, Kincuan tidak berencana menyingkirkan orang ini. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya sekarang. Bahkan jika dia hampir tidak bisa melakukannya, lebih baik tidak melakukannya. Bagaimanapun, itu akan mengingatkan musuh dan memaksa sekte dewa racun yang besar ke sudut. Itu akan sangat berbahaya. Namun, itu masih akan sangat merepotkan sekarang. Kincuan bisa merasakan niat membunuh yang intens di mata Five Poison Seinsan. Five Poison Seinsan pergi tanpa berkata apa-apa. Kincuan tahu bahwa dia akan datang lagi. Lain kali dia datang, itu akan sedikit merepotkan. Namun, dia tidak takut. Dengan perlindungan formasi, Kincuan masih perlu melakukan beberapa persiapan lagi. Jika tidak ada cara lain, dia bisa mundur. Kincuan memeriksa formasi. Kincuan, teriak Kingdan. Han Xiaolong sudah kembali berkultifasi. Kincuan tersenyum dan menatapnya, ada apa? Kincuan, sudah ku bilang jangan marah. Kingdan berkata, ada apa? Kamu tidak ingin punya anak denganku. Kincuan kaget dan bertanya. Kingdan dengan marah memukulnya, seriuslah. Jika kamu ingin aku pergi, maka jangan ucapkan kata-kata ini. Kincuan tersenyum dan memegang tangannya. Kingdan menatap kosong. Tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang. Dia sangat cerdas dan tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan sangat berbahaya. Jadi, dia ingin Kincuan meninggalkan tempat ini. Namun, Kincuan tidak membiarkannya mengatakan apapun. Daner, aku di sini. Jangan khawatir. Adapun kamu, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Makan saja dengan baik dan tidur nyenyak. Kamu akan baik-baik saja selama kamu sehat dan gemuk. Titik-petik 2. Kincuan tersenyum padanya. Oof. Kingdan tidak bisa menahan tawa. Dia memutar matanya ke arah Kincuan dan menghela nafas. Kamu. Ayo pergi dan makan. Mari kita berpesta hari ini. Lain kali kita akan mendapatkan binatang Five Poison Seinsan itu. Kurasa kita akan bisa membuatnya kesal. Pagoda tujuh tingkat Kincuan Zen Yao Xian dapat menghapus tanda itu. Kemampuan ini benar-benar mendominasi. 853. Kincuan sangat menyukai lima ular beracun. Semua orang menyukai treasure beast, dan tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki lebih banyak treasure beast. Ular lima racun juga merupakan eksistensi khusus. Ada juga treasure beast yang beracun, dan Five Poison Snacket adalah salah satunya. Kincuan juga mendapat banyak keuntungan dari pertempuran ini. Formasi Buddha suci lima elemennya akan menjadi salah satu hal terpenting yang dapat diandalkan untuk berurusan dengan Sekte Dewa Racun. Juga, jimatnya telah ditingkatkan ke level 9. Jimat tingkat 9 bisa diukir lagi. Mantra yang dia ukir di masa lalu jauh lebih lemah daripada yang dia ukir sekarang. Lagi pula, level Dewa benar-benar berbeda dari yang dia ukir di masa lalu. Perbedaannya sangat besar. Selama seminggu penuh, Kincuan mengukir jimat. Jimat Renang Naga, Jimat Terbang Phoenix, Jimat Naga Terbang, Jimat Pola Dewa Air, Jimat Laut Naga. Jimat Kincuan kini hadir dengan tiga kemampuan. Ini adalah terobosan setelah mencapai alam Dewa. Jimat normal datang dengan satu kemampuan, tetapi Kincuan biasanya datang dengan dua kemampuan. Setelah mencapai alam Dewa, dia sekarang memiliki tiga kemampuan. Ini membuat Kincuan sangat bahagia. Ada banyak kemampuan yang datang dengan jimat, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kemampuan yang sama. Setelah mengukir jimat, kekuatannya meningkat pesat. Jimat adalah objek eksternal, tetapi itu juga merupakan salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Oleh karena itu, Master Jimat yang kuat juga sangat dicari oleh pasukan utama. Ini adalah kemampuan paling langsung yang datang dengan senjata, baju besi, sepatu bot, del. Palu pedang Dewa penempaan Kincuan dan armor Dewa Perang Fajra diukir dengan jimat. Karena jimat bisa datang dengan kemampuan tambahan, kemampuan ketiga pada armor Dewa Perang Fajra Kincuan adalah jimat Fajra. Selain itu, Kincuan ingin memalsukan sepasang sepatu bot baru dengan Golden Immortal Heartstone. Tidak sulit untuk menempa dengan kemampuannya saat ini. Bagaimanapun, benih api Yin yang telah mencapai alam kelima, dan itu mendapat dukungan dari dao besar Yin yang dari alam kesempurnaan besar. Penempaan berjalan lancar. Namun, masih butuh tujuh hari. Setelah tujuh hari, sepasang sepatu bot emas muncul. Setelah memakainya, mereka menyatu sempurna dengan armor Dewa Perang Fajra, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Kemudian, dia mengukir jimat, teknik gerakan, kecepatan, dan jimat api lima elemen. Ada terlalu banyak jenis jimat yang menyertainya. Jimat yang meningkatkan kekuatan, jimat yang meningkatkan kelincahan, jimat yang meningkatkan fisik, jimat yang meningkatkan kecepatan, jimat yang meningkatkan penghindaran, jimat yang meningkatkan lima elemen, jimat yang meningkatkan racun, jimat yang meningkatkan penghindaran racun, jimat yang meningkatkan kekuatan dari grit dao, jimat yang meningkatkan kemampuan ilahi. Kali ini, di antara jimat yang diukir Kincuan untuk Kingdan, salah satunya adalah penolak racun. Bagaimanapun, mereka harus menghadapi Sekte Dewa Racun cepat atau lambat, jadi lebih baik merencanakan ke depan Kincuan, alasan mengapa Sekte Dewa Racun menemukan kami adalah karena Sekte Surga Desolate dan Sekte Bumi Desolate secara khusus mendatangi mereka dan mengatakan bahwa kamu adalah ancaman terbesar, jadi Sekte Dewa Racun akan menyerang kami lagi King dan mengerutkan kening Biarkan mereka melompat-lompat untuk saat ini Mereka tidak akan bisa melakukannya lama Ketika saatnya tiba, bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, Sekte Dewa Racun mungkin akan membunuh mereka Kata Kincuan, dia juga tahu bahwa pihak lain pasti akan berusaha menyingkirkannya Hari ini adalah pernikahan nona muda keluarga Lingmu Keluarga Han menerima undangan, apakah kamu ingin pergi? King dan berkata, keluarga Lingmu, Kincuan terkejut Keluarga Lingmu adalah keluarga besar, dan mereka menentang Sekte Dewa Racun Yang satu terkenal dengan racun, yang lain untuk detoksifikasi Mereka adalah keluarga warisan yang kuat, dan salah satu kekuatan teratas dari Gunung Naga Langit Utara King dan berkata, tentu saja, musuh dari musuhku adalah temanku Lagi pula, karena mereka mengirimkan undangan, aku harus pergi Kincuan tersenyum Tapi para ahli dari Sekte Dewa Racun mungkin juga akan pergi Aku khawatir, King dan berkata Dengan aku di sini, kamu tidak perlu khawatir Kincuan percaya diri, jika dia ingin pergi, para ahli alam surga tidak akan bisa menghentikannya Tiga hari kemudian, Kincuan dan King dan bergegas ke keluarga Lingmu Sebelum pergi, dia memberitahu Hansiaolong dan yang lainnya untuk tidak keluar dan menunggu dia kembali Keluarga Lingmu berada di bagian paling utara dari Gunung Naga Langit Utara Kota Perbatasan Utara Itu didukung oleh Gunung, Sekte Dewa Racun, Keluarga Darah Ungu, Keluarga Lingmu, dan beberapa kekuatan kuat lainnya semuanya ada di area ini Dari segi jarak memang tidak jauh, tapi juga tidak dekat Mereka semua berada di kota raksasa yang sama Jika mereka ingin bertemu satu sama lain, mereka bisa bertemu setiap hari Hari ini, keluarga Lingmu sangat hidup dengan lautan manusia Hari ini adalah pernikahan nona besar keluarga Lingmu Banyak orang yang diundang, tetapi banyak juga yang datang tanpa diundang Pada kesempatan yang mengembirakan seperti itu, seseorang seharusnya tidak menamparkan wajah yang tersenyum Karena mereka datang membawa hadiah, mereka tidak mungkin mengusir mereka Melakukan hal itu akan membuat keluarga Lingmu memandang rendah mereka Namun, mereka yang bisa datang adalah mereka yang memiliki beberapa kemampuan Kalau tidak, jika sembarang orang datang, keluarga Lingmu tidak akan memiliki cukup ruang Ketika Kincuan dan Qingdan tiba, mereka memang menarik perhatian Namun, semuanya terfokus pada Qingdan Ini adalah persona keindahan Kincuan juga sangat tampan Namun, jumlah orang yang memperhatikannya sangat kecil Setelah mempersembahkan hadiahnya, Kincuan dan Qingdan masuk ke keluarga Lingmu Keluarga Lingmu adalah keluarga dengan warisan Teknik kultivasi warisan keluarga adalah seni Lingmu suci Yang memungkinkan mereka mengolah energi jenis kayu mereka sendiri Sebagian besar anggota keluarga Lingmu memiliki konstitusi tipe kayu Dengan demikian, mereka mengolah teknik penanaman jenis kayu dan teknik pertempuran Selain itu, keluarga Lingmu berspesialisasi dalam detoksifikasi dan obat-obatan, serta alkimia Dengan demikian, keluarga Lingmu menghasilkan banyak dokter dan alkemis ilahi Jadi, di utara Gunung Naga Langit, status, prestise, dan popularitas keluarga Lingmu adalah yang terbaik Di sisi lain, sekte dewa racun justru sebaliknya Meskipun mereka kuat, semua orang menjaga jarak dengan hormat dari mereka Kincuan dan Qingdan menemukan tempat duduk dan duduk Namun, dengan sangat cepat, beberapa orang datang Mereka semua adalah anak muda Melihat pakaian mereka, mereka semua berasal dari keluarga bangsawan Mereka tersenyum dan menatap Qingdan Kamu tidak keberatan jika kita duduk di sini, kan? Jika kamu keberatan, kamu tidak harus duduk di sini Kincuan tersenyum Kita semua anak muda, ayo berteman Seorang pemuda berjubah ungu tersenyum Meskipun dia masih muda, dia sebenarnya lebih tua dari Kincuan Tentu saja, di mata orang lain, Kincuan juga seorang pemuda Pemuda sejati Pemuda berjubah ungu ini tampan dan memiliki aura yang mulia Apalagi kultivasinya sangat kuat Selanjutnya, darahnya berwarna ungu Keluarga darah ungu Kincuan segera memikirkan keluarga misterius dan kuat ini Dikatakan bahwa keluarga mereka dilahirkan untuk menjadi kaisar Garis keturunan mereka mulia, dan mereka mewarisinya dari zaman kuno Mereka adalah garis keturunan kaisar suci darah ungu Namun, darah ungu di tubuh mereka telah memudar Kalau tidak, mereka tidak akan mendarat di utara gunung naga langit Kincuan secara alami tahu mengapa mereka duduk di sini Karena itu, dia tersenyum dan berkata Kamu bisa duduk di sini, tetapi jika kamu memiliki pikiran jahat tentang wanitaku Jangan salahkan aku karena tidak menyapamu King dan duduk di samping Kincuan Dia tenang, pendiam, dan tak tertandingi Pemuda berjubah ungu itu tersenyum Melihat Kincuan, tidak ada yang pernah mengucapkan kata-kata seperti itu padanya Dia merasa itu sangat baru Dia membuka mulutnya dan berkata Apakah kamu sangat kuat? Lagi pula, Kincuan hanya berada di alam nirvana Sedangkan pemuda berjubah ungu itu berada di alam surga Wanitaku sangat kuat, mengalahkanmu sama sekali bukan masalah Kincuan berkata dengan bangga 854 Banyak orang tercengang Dia hidup dari seorang wanita, namun dia begitu sombong dan kurang ajar Bukan saja dia tidak malu, dia bahkan bangga akan hal itu King dan sedikit menundukkan kepalanya Dia tidak tahu harus berkata apa kepada pria ini Ledakan Kaka, aku mengagumimu Baiklah, aku yakin Aku pasti akan berteman denganmu Tapi kamu harus mengajariku cara menemukan wanita yang lebih kuat dariku Pria berjubah ungu itu kembali sadar dan tersenyum Saya tidak bisa mempelajarinya Kata Kincuan Oh, saya pandai belajar Katakan padaku, mengapa aku tidak bisa mempelajarinya Pria berjubah ungu itu bertanya dengan serius Sebenarnya, hanya ada satu alasan Dan itu karena kamu tampan Kata Kincuan sambil tersenyum F-Asterisk Pria berjubah ungu itu terdiam Kincuan tampan Tapi ada terlalu banyak pria tampan Pria berjubah ungu itu juga tampan Dan dia pikir dia tidak lebih buruk dari Kincuan Dia telah melihat setidaknya 800 pria yang lebih tampan dari Kincuan Namun, pria berjubah ungu itu menganggap Kincuan cukup menarik Dia tahu bahwa Kincuan melakukannya dengan sengaja Tetapi tidak mudah untuk menjadi begitu riang Itu membutuhkan modal Siapapun yang berani mengatakan bahwa dia hidup dari seorang wanita di depan Begitu banyak orang akan tahu bahwa itu tidak sesederhana kelihatannya Selain itu, bagaimana mungkin wanita seperti peri seperti dia bisa sederhana Baiklah, jangan bicarakan ini lagi Aku Purple Siyi, dan ini dua temanku Lei Ba dan Yu Guan, kata pria berjubah ungu sambil tersenyum Saya Kincuan, dan ini nyonyakin Kata Kincuan sambil tersenyum Tawanya mengejutkan jubah darah ungu dan dua lainnya Tetapi mereka bertiga memiliki kemauan yang baik Ketika mereka tersentak dari linglung Mereka dengan cepat menyapa Kingdan Mereka semua adalah anak muda, dan Purple Siyi sangat ceria Jadi mereka mengobrol dengan baik Kakak Kin, aku suka seorang gadis Dan dia sepertinya juga menyukaiku Tapi dia tidak akan mengatakan ya Dia mengatakan bahwa standar keluarga ku tinggi Dan dia tidak mempercayaiku Ungu Siyi banyak bicara Kincuan tersenyum dan berkata Kalau begitu katakan padanya untuk tidak khawatir Tapi bagaimana aku bisa membuatnya merasa nyaman Aku bahkan tidak berani berbicara dengan wanita lain sekarang Kata pakaian darah ungu sambil tersenyum pahit Ku rasa tidak Mengapa kamu datang ke sini lebih awal Kata Kincuan sambil tersenyum He he, aku merasa kita cocok Jadi aku datang untuk menemukanmu Saudaraku, kata jubah darah ungu tanpa malu-malu Ya ya, Lei Ba dan Yu Guan mengangguk setuju Omong kosong Menurutku kamu bukan orang baik Dia berhak mengkhawatirkanmu Kata Kincuan dengan serius Kakak Kin, katakan yang sebenarnya Apakah ipar satu-satunya wanitamu Jika Anda benar-benar satu Saya akan mengagumi Anda Kata jubah darah ungu sambil tersenyum Ahem, ayo ganti topik Bagaimana kabarmu dan gadis itu sekarang? Kincuan terbatuk dua kali dan berkata King dan tersenyum manis di samping Dia merasa sangat menarik melihat Kincuan seperti ini Yah, Saudara Kin, jangan bicara omong kosong Dia ada di sini, jubah darah ungu tiba-tiba berbisik Jangan khawatir, aku tidak akan berbicara omong kosong Kincuan tersenyum dan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh jubah darah ungu Seorang wanita muda dan cantik berjalan mendekat Meskipun dia tidak secantik King dan Dia pasti satu dari sejuta Dia juga memiliki aura Raja Alami Seperti Raja Serigala Bulan Ya, Kaisar Tulang Alami Sementara Kincuan dalam keadaan linglung Wanita itu melihat Kincuan dan berteriak kaget Kakak, dia dengan cepat berjalan ke sisi Kincuan Kamu Lisanger, kata Kincuan dengan terkejut Ya, aku Lisanger Senang bertemu denganmu, kakak Kata Lisanger dengan gembira Kincuan tersenyum dan berkata Kamu setinggi ini terakhir kali aku melihatmu Saat Kincuan berbicara Dia memberi isyarat dengan tangannya Ketinggian seorang gadis kecil 4 atau 5 pasang kini Telah tumbuh menjadi seorang ratu Saat itu, dia telah menyelamatkan keluarga saudara perempuannya Liceer Dia telah mengajari gadis kecil ini banyak hal Seperti metode Kaisar Dia menyuruh orang melindunginya selama 15 tahun Jubah Darah Ungu terkejut Dia tidak menyangka Kincuan mengenal Lisanger Dia gugup dan bersemangat Dia bisa melihat bahwa Lisanger mempercayai Kincuan dari lubuk hatinya Dan dia berterima kasih Jika Kincuan mengatakan sesuatu yang baik padanya Itu akan berbeda Keluarga besar peduli dengan pernikahan Saat ini, Jubah Darah Ungu tidak dapat memutuskan pernikahannya sendiri Dia ingin tinggal di sisi Lisanger Tetapi keluarga Darah Ungu juga menginginkan aliansi pernikahan Itu membuat Jubah Darah Ungu sangat sedih Dia adalah anak yang berbakti Tapi dia sangat menyukai Lisanger Tanpa Lisanger, dia merasa hidupnya akan membosankan Dia tidak ingin keluarganya bersedih karena pernikahannya Ditambah lagi, jika keluarganya mengeraskan hati mereka Dia tidak akan bisa bersama Lisanger Kaka, aku selalu ingin menemukanmu dan terima kasih Kata Lisanger bersemangat Aku senang melihatmu tumbuh dan mencapai banyak hal Bagaimana kabar saudari-saudarimu? Kincuan tersenyum Bagus, sangat bagus Kata Lisanger sambil tersenyum Keluarga kita sudah stabil sekarang Kakak laki-laki, ini istriku, kan? Dia sangat cantik Dia adalah orang paling cantik yang pernah saya lihat Lisanger menatap King Dan dan tersenyum Ya, menurutku dia juga cantik Kincuan tersenyum Kincuan, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Adik perempuan, kamu juga orang paling cantik yang pernah aku lihat Kata King Dan sambil tersenyum Jubah Darah Ungu, apakah kamu tahu kakak? Lisanger melihat Jubah Darah Ungu Ah, ya, kami adalah saudara yang baik Kata Jubah Darah Ungu dengan serius Lisanger memandang Jubah Darah Ungu dengan serius Setelah beberapa saat Jubah Darah Ungu tersenyum pahit dan berkata Oke, kita baru bertemu hari ini Tapi kita merasa seperti teman lama Kita benar-benar bersaudara sekarang Jika kamu tidak percaya padaku Kamu bisa bertanya pada saudara Kin Kincuan memandang Lisanger Kultivasi gadis kecil ini telah mencapai nirvana Great Perfection Realm Apakah King Bon seseram itu? Berapa umurnya? Kincuan menggelengkan kepalanya Dia tahu bahwa dia pasti memiliki peluang besar Dan itu pasti peluang yang sangat kuat Gadis kecil, mengapa kamu di sini? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu Setelah semuanya beres di rumah Saya keluar dan bertemu saudarimu Kami rukun, jadi saya datang ke sini Kata Lisanger dengan gembira Apa yang dia katakan sederhana? Kekuatanmu meningkat sangat cepat Tetapi fondasimu sangat kokoh Kata Kincuan Kakak, aku memiliki tuan yang baik Sebelum dia pergi Dia menggunakan life soul pearl untuk melindungi jiwa-jiwaku Dan memberikan pemberdayaan suci kepadaku Lisanger menghela nafas saat mengatakan itu Pemberdayaan suci Kincuan juga heran Saat itu, Raja Iblis telah memberinya infus Namun, itu adalah infus paling sederhana Namun, persyaratan untuk infus sangat tinggi Bahkan infus paling sederhana pun akan menghabiskan energi satu pihak Dan secara langsung mengurangi kultivasi seseorang Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah seseorang yang dekat dengannya Dia tidak akan sembarangan melakukan infus Adapun pemberdayaan suci Itu bahkan lebih menuntut karena biaya hidup seseorang Mereka tidak akan mau menggunakannya Kecuali mereka berada di ambang kematian Tetapi banyak orang tidak akan bisa melakukannya saat itu Juga, orang yang menerima pemberdayaan suci akan berada dalam bahaya Tingkat keberhasilannya hampir 20% Jika gagal, orang yang menerima pemberdayaan suci akan mati di tempat 855 Life Soul Pulse adalah yang paling penting Life Soul Pulse sangat berharga dan langka secara alami Life Soul Pulse adalah sesuatu yang klan besar akan membayar mahal untuk mendapatkannya Manfaatnya terbukti dengan sendirinya Itu bisa memperpanjang kekuatan ahli sekarat klan Tentu saja, Life Soul Pulse tidak dapat diwariskan sepenuhnya Bahkan pemberdayaan suci pun tidak bisa Celestial hanya bisa menggunakan pemberdayaan suci hingga nirvana selesai Tapi itu masih sama berharganya dengan harta karun Dia tidak mengira Tuan Li Canger memilikinya dan memberikannya kepada Li Canger Ini adalah keberuntungan Li Canger Kamu bertemu dengan Tuan yang baik Kincuan tersenyum Dan aku bertemu kakak laki-laki yang baik Jika bukan karena kakak laki-laki, keluarga ku akan pergi Kata Li Canger dengan serius Baiklah, itu hanya sepotong kue untukku Setiap orang yang saleh akan membantumu Kincuan menggelengkan kepalanya Kaka, itu bukan apa-apa bagimu Tapi bagi kami, kamu menyelamatkan hidup kami Aku sudah lama mencarimu, aku ingin membalas budimu Kata Li Canger dengan nada serius Kincuan memahami perasaan Li Canger Dia mengkhawatirkan Cu Si dan King Su Dan Li Canger mungkin ingin membalasnya Kaka, aku sangat bahagia sekarang Kamu bisa hidup bahagia Itulah cara terbaik untuk membalasku Kincuan tersenyum Ya, aku tahu Hidupku diselamatkan oleh kakak Aku pasti akan hidup dengan baik Li Sang berkata dengan gembira Jubah darah ungu terus menatap Kincuan Seolah dia ingin Kincuan mengatakan sesuatu Gadis kecil, kamu sudah dewasa Kamu benar-benar banyak berubah Kamu sangat cantik Aku hampir tidak mengenalimu Kata Jubah darah ungu sambil tersenyum Kata Kincuan sambil tersenyum Dia mengenali Li Canger karena dia memiliki tulang Renhuang Dan dia mengenalnya Jadi Kincuan bisa menebak siapa dia Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dia Kakak laki-laki, kamu sangat baik Dia menyukaimu Kata Li Canger sambil tersenyum Kincuan terdiam Bukankah ini menyiratkan bahwa dia telah menaiki tangga sosial He he, adik perempuan pasti tahu bagaimana berbicara Kincuan, apakah kamu mendengarnya Perlakukan aku lebih baik di masa depan Jangan pukul aku lagi Kata King dan sambil tersenyum Kincuan terdiam Kapan dia pernah memukulnya Banyak orang di sekitarnya memandang Kincuan begitu Dia mengatakan itu Tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan Seolah-olah mereka ingin memakan Kincuan hidup-hidup Kincuan tahu bahwa wanita itu Sengaja melakukannya dan memelototinya dengan tajam Aku salah, aku seharusnya tidak mengatakannya Bisakah kamu pulang dan bertarung Ada begitu banyak orang di sini Memalukan King dan Cu berkata dengan menyedihkan Kincuan ingin menjadi gila Wanita seperti peri ini memiliki sisi iblis Sekarang, dia menunjukkannya tanpa ada yang mengajarinya Terutama penampilannya yang menyedihkan Itu membuat banyak orang menjadi gila Bocah cantik ini Aku sudah lama tidak menyukainya Ini adalah keberuntungannya bahwa gadis seperti peri menyukainya Sejak zaman kuno, pria malah selalu memiliki istri seperti peri Ini sangat berbeda Jika saya memiliki istri yang seperti peri Saya akan melakukan apa saja Bahkan mempersingkat hidup saya Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu bodoh? Mereka bersenang-senang satu sama lain Kamu hanya sekelompok idiot Kata seseorang Banyak orang menyadari apa yang sedang terjadi Tetapi mereka hanya bisa menghela nafas Kincuan menangkupkan tangannya King dan tersenyum dan memegang tangan Kincuan Aku tidak tahu mereka akan seperti ini Jangan marah Aku akan berurusan denganmu saat kita kembali Kata Kincuan garang Li Chang'er tersenyum bahagia Dia tidak percaya Kincuan akan memukul King dan Di dalam hatinya, Kincuan adalah orang yang baik Dia adalah orang terbaik di dunia Dia adalah orang yang paling sempurna Aku tidak takut padamu King dan memandang Kincuan dengan tatapan menawan Kincuan diam-diam menghindari tatapannya Pada saat itu, pesta pernikahan dimulai Makanan disajikan dan ada anggur yang enak Itu sangat hidup Panggung bela diri juga sangat meriah Banyak orang menggosok tangan mereka Oh benar, Purple Siyi Nonamu memberimu misi Sekte Dewa Racun dan Sekte Apiro Akan bertarung di panggung bela diri Untuk mempermalukan keluargamu Kamu harus membantu melindungi panggung bela diri Li Chang'er berkata kepada Ungu Siyi Chang'er Aku akan melakukan apa yang kamu katakan Jangan khawatir Janji Ungu Siyi Li Chang'er tersipu dan memelototi Purple Siyi Kincuan tersenyum dan menatap Li Chang'er Dia bisa melihat bahwa Li Chang'er menyukai Purple Siyi Tapi itu masuk akal Keluarga Purple Siyi sangat baik dan kuat Dia tampan dan memiliki kepribadian yang baik Li Chang'er tersipu ketika dia melihat Kincuan menatapnya Kincuan tersenyum dan berkata Gadis kecil, kamu sudah dewasa Kamu memiliki seseorang yang kamu sukai Kakak laki-laki dapat membantumu menjaga mereka Jika ada yang berani menggertakmu Beritahu aku Aku akan selalu menjadi kakakmu Li Chang'er memandang Kincuan dan matanya memerah Dia menganggup dan berkata Kakak, kamu mengatakannya Apakah kamu serius? Tentu saja Tidak peduli apa itu Kakak akan menyelesaikannya untukmu Jika aku tidak bisa menyelesaikannya Aku bisa menunggu Aku akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya untukmu Kata Kincuan sambil tersenyum Bagaimana jika itu melibatkan keluarga besar seperti keluargamu? Bisakah Big Brother menyelesaikannya? Li Chang'er memikirkannya dan bertanya dengan serius Ya, Kincuan berkata dengan tegas Li Chang'er tersenyum bahagia dan memeluk lengan Kincuan Setelah beberapa saat Li Chang'er melepaskan Kincuan Dia tampak sangat alami Kincuan menggosok kepalanya dan tersenyum Gadis kecil Apa pendapatmu tentang dia? Kincuan tersenyum dan menunjuk ke arah purple si Yi Li Chang'er tersipu Dia menatap ungu si Yi dan tersenyum Tidak banyak Dia hanya A B Asterisk Start Kincuan tahu bahwa dia berbicara tentang keluarga besar seperti keluargamu Dengan kata lain Dia berbicara tentang keluarga darah ungu Kincuan mungkin tidak bisa menyelesaikannya sekarang Tapi dia mungkin belum tentu bisa Tapi Kincuan pasti akan membantunya Inilah yang disebut karma dan takdir Bertahun-tahun kemudian Ketika dia melihat gadis kecil itu lagi Kincuan juga merasa sangat dekat dengannya Dia benar-benar seperti anggota keluarga Mungkin karena dialah yang menyelamatkan mereka saat itu Sekarang dia melihat dia tumbuh sehat dan bahagia Dia juga merasakan kedekatan khusus Seolah-olah dia adalah anggota keluarganya sendiri Ungu si Yi tersenyum bodoh Dia melihat senyum konyol Li Chang'er Si Yi Ungu Ingat, jika kamu mengacaukan ini Aku tidak akan berbicara denganmu lagi Kata Li Chang'er Chang'er, jangan khawatir Aku akan melakukannya dengan benar Purple Si Yi segera berjanji Bagus Bagus Itu langkah yang bagus Banyak orang meninggalkan tempat duduk mereka dan datang ke panggung Beladiri Di dunia seniman Beladiri, seni Beladiri secara alami adalah nomor satu Kekuatan adalah hal yang paling penting dimanapun seseorang pergi Saat ini, dua orang sedang bertarung di panggung Beladiri Seorang pria berbaju hijau dan seorang pria berjubah hitam Mereka berdua masih sangat muda Pria berbaju hitam itu dalam keadaan menyesal 856 Sekte Dewa Racun sangat kuat dan mereka menggunakan racun Mereka adalah musuh dengan keluarga Lingmu Keluarga Dara Ungu dan keluarga Lingmu adalah sekutu Tentu saja, Sekte Dewa Racun juga memiliki sekutu yang kuat seperti Sekte Apiroh Kedua belah pihak adalah lawan Pertarungan di panggung Beladiri secara alami menarik banyak perhatian Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Lingmu berada di atas angin Secara alami, orang-orang dari keluarga Lingmu bersorak gembira Kincuan dan yang lainnya juga pergi Jubah Dara Ungu memperkenalkan Kincuan kepada mereka Jubah Dara Ungu sangat dekat dengan Kincuan Kincuan tahu bahwa salah satu alasannya adalah karena Lichanger Namun, orang ini sangat baik Kincuan memiliki kemampuan untuk menilai orang Namun, yang perlu dilakukan Kincuan adalah berdiri di belakang Lichanger Dan mendukungnya di masa depan Kalau tidak, akan sulit bagi Lichanger dan Jubah Dara Ungu untuk bersama Kincuan memandangi beberapa orang Mereka berasal dari spirit flamsek Keingintahuan Kincuan terusik Sekte Apiroh tidak lebih lemah dari keluarga Kayuroh Orang-orang ini sangat misterius Mereka tidak memiliki biji api, tetapi mereka memiliki kemampuan ajaib yang tidak lebih lemah dari biji api Apiroh Menumbuhkan Apiroh akan memungkinkan seseorang menyaini benih api Tentu saja, tidak semua orang bisa mengolah Apiroh Hanya mereka yang mengembangkan teknik Apiroh Menggunakan harta karun, dan memiliki bakat luar biasa yang dapat mengembangkan Apiroh Apiroh bukanlah benih api, tapi hampir sama Kincuan dapat melihat sekumpulan api spiritual di tubuh orang-orang ini Itulah yang disebut Apiroh Sekte Apiroh sangat kuat, inilah yang dirasakan Kincuan Lagi pula, sekte dengan keberadaan seperti itu tidak kalah sedikitpun dengan sekte Dewa Racun Namun, ada satu hal, Apiroh bukanlah benih api, dan Apiroh dari alam yang sama lebih rendah dari benih api Ini normal, semakin besar risikonya, semakin besar keuntungannya Bahaya menyerap benih api terlalu besar, jadi tentu saja kekuatannya juga besar Mengolah seni Apiroh untuk menghasilkan Apiroh juga berbahaya, tetapi faktor risikonya jauh lebih kecil Tetapi jika itu adalah orang normal, mereka secara alami akan memilih spirit flame art untuk menumbuhkan api semangat Bahkan 1 dari 10 ribu orang tidak akan mencoba menyerap percikan api Itu terlalu berbahaya, dan tingkat keberhasilannya terlalu rendah Itu pada dasarnya lebih berbahaya daripada memiliki peluang 90% untuk bertahan hidup Apakah kamu melihat pemuda itu? Dia adalah kebanggaan dari spirit flame sec Dia sangat arogan dan selalu memiliki wajah cemberut, seolah-olah seseorang berhutang uang padanya Namun, sekelompok wanita bodoh mengatakan bahwa dia dingin Mereka menyukai orang-orang seperti dia Jubah darah ungu menunjuk ke seorang pria muda yang tinggi dan tampan saat dia berbicara dengan Kincuan Kincuan melihat seorang pemuda dengan aura sedingin es di sekelilingnya Ada sekelompok api biru di sekitar tubuhnya yang tampak seperti kabut es Api es Ice flame peringkat ke-7 Kincuan juga kaget saat melihat ini Sungguh api es yang kuat Kekuatan kelompok api spiritual ini benar-benar menakutkan Kekuatannya bahkan lebih besar dari rata-rata benih api peringkat 5 Tentu saja, itu masih kalah dengan benih api peringkat 5 yang kuat Tapi ini sudah cukup menakutkan Bagaimana kamu dibandingkan dengan yang lain? Kincuan bertanya sambil tersenyum Jubah darah ungu tersenyum Sejujurnya, aku hampir sama Sulit untuk menentukan pemenang tanpa duel hidup dan mati Itu benar Persaingan dan duel sangat berbeda Tidak ada tempat pertama dalam sastra dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri Ketika dua orang bertarung, meski seimbang, pasti akan ada pemenang jika mereka terus bertarung Kincuan melihat ke arah sekte Dewa Racun Kali ini, dia benar-benar melihat wajah yang familiar Santo Lima Racun Five Poison Sein juga melihat Kincuan dan memberi Kincuan tatapan provokatif dan menghina dari jauh Jubah darah ungu melihatnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu Saudara Kin, apakah Anda berseteru dengan orang suci Lima Racun? Kami bertengkar sebelumnya Bagaimana kamu dibandingkan dengan dia? Kincuan bertanya sambil tersenyum Aku juga tak terkalahkan, kata Jubah darah ungu Jubah darah ungu sangat kuat Dia berasal dari garis keturunan Kaisar Suci darah ungu kuno Atavisme Jubah darah ungu sangat tinggi, jadi dia sangat kuat Dia adalah pemimpin mutlak dari generasi muda keluarga darah ungu Sepertinya ketahanan racunmu tidak buruk, kata Kincuan Tidak apa-apa Meskipun aku tidak bisa dianggap tak terkalahkan Aku belum menemukan racun yang bisa membunuhku, kata Jubah darah ungu dengan percaya diri Saat mereka berbicara, orang-orang di peron terus berubah Tahap bela diri dari perjamuan pernikahan pada awalnya digunakan untuk menghidupkan suasana Nantinya, itu menjadi tempat bagi kedua mempelai untuk bertukar petunjuk Belakangan, berangsur-angsur menjadi lebih santai, dan siapapun bisa naik untuk menghidupkan suasana Lambat laun, untuk mempermalukan kedua mempelai, beberapa orang juga akan mengalahkan kedua mempelai di pentas bela diri ini Tahap bela diri pernikahan sedikit berbeda Ini adalah panggung bela diri untuk anak muda, jadi yang naik biasanya anak muda Suah Tria berpenampilan muda dari Spirit Flamesack tiba-tiba naik Dia adalah orang sombong yang disebutkan oleh Jubah darah ungu Saat dia naik, yang lain turun Ini terlalu merepotkan dan menyebalkan Siapa yang mau berkelahi Tria muda itu melihat sekeliling dengan dingin Kebanyakan orang tidak berani memandangnya Pada akhirnya, dia melihat keluarga lingmu Kejeniusan generasi muda keluarga Spiritwood adalah putri tertua dari keluargamu Tapi hari ini adalah pernikahannya, jadi dia tidak bisa membiarkan pengantin wanita pergi begitu saja Tapi selain putri sulung keluargamu, memang tidak ada orang yang bisa menghentikannya Kaka, apa yang harus kita lakukan? Yang lain di keluargamu sedikit lebih lemah dari orang ini Jika Jubah darah ungu naik, dia bisa, tapi dia tidak punya pilihan Kalau tidak, keluargamu akan menjadi lelucon, kata Lee Sanger Lee Sanger mempercayai kincuan Itu adalah pemikiran bawah sadar, bahkan jika level kincuan jauh lebih rendah daripada para jenius di sana Selain nonamu, siapa yang terkuat di antara anak muda di keluargamu? Tanya kincuan Aku, kata seorang pemuda pemalu Dia tampak lebih muda dari kincuan Kincuan sedikit lembut dan cantik, tetapi pemuda ini sangat lembut dan terlihat seperti seorang gadis Dia kurus dan memiliki aura yang kuat Dia adalah satu-satunya makhluk surgawi di generasi muda keluargamu, selain nonamu Bakat makhluk surgawi muda tidak perlu disebutkan Jubah darah ungu, lima racun suci, dan manusia apiroh di atas panggung semuanya adalah makhluk surgawi Mereka adalah para jenius teratas dari gunung naga langit, para jenius Kincuan menatap pemuda pemalu itu dan tersenyum Kalau begitu kamu naik dan lawan dia Saya pernah melawan dia sebelumnya, dan saya tidak memiliki peluang untuk menang, kata pemuda pemalu itu Jangan khawatir, aku jamin kamu bisa mengalahkannya, kata Kincuan setelah memikirkannya Dia bisa melihat bahwa pemuda itu cukup kuat Mu Feng, naik, percayalah pada kakakku, kata Li Sanger Mu Feng tersenyum kecut dan berkata, oke, aku akan kalah lagi Kemudian, Mu Feng naik Ria muda apiroh dingin memandang Mu Feng dan menggelengkan kepalanya Kamu sudah kalah dariku tiga kali, dan kamu masih ingin mencoba Apa gunanya? Pemuda pemalu itu tersenyum kecut pada pemuda apiroh itu dan berkata, aku tidak keberatan kalah lagi Mari kita mulai Jika kamu bersih keras, maka baiklah Kali ini, aku akan mengalahkanmu dalam sepuluh langkah, kata pemuda roh api itu dengan dingin Kincuan menatap pemuda itu, seperti yang dikatakan jubah darah ungu, dia sangat sombong 857 Dia sangat tampan, aku benar-benar menyukainya, kata seorang wanita sambil menatap api semangat pemuda dengan tergila-gila Sangat tampan, sangat dingin Jika pria seperti itu hanya bisa menemaniku, aku akan sangat bahagia Seorang wanita gemuk menatapnya dengan kagum Huh, dia sangat sok, kata seorang pemuda dengan jijik Kalian belum pernah melihatnya di Peony House ketika dia memiliki begitu banyak wanita cantik Oke, kamu bisa menyerang sekarang Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang, kata pemuda apiroh itu kepada Mu Feng dengan nada merendahkan Mu Feng menggaruk kepalanya, dia tidak menahan diri, dia mengambil kayu hijau Tiba-tiba, kekuatan elemen kayu memenuhi tubuhnya Area di sekitarnya penuh dengan energi kehidupan Kayu tua itu tampaknya juga penuh dengan kehidupan Seolah-olah itu menjadi satu dengan Mu Feng Mu Feng melambaikan kayu tua di tangannya Gulungan naga Pada saat yang sama, surat wasiat Kincuan bergerak Posisi Dewa Sembilan Bunga Sua Pada saat itu, aura Mu Feng tiba-tiba melonjak, dan sepertinya ada kilatan cahaya di tubuhnya Mengaum Seekor naga anggur hijau mendesing keluar Ini lagi, menarik Pria muda api semangat memandang Mu Feng dengan jijik Dia bahkan tidak melihat koil naga Mu Feng Begitu Mu Feng menggunakannya, dia terkejut Dia merasa kekuatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali Tidak, itu lebih dari itu Setidaknya delapan atau sembilan kali lebih kuat Konsep macam apa ini? Peningkatan ini terlalu menakutkan Orang biasa akan menakutkan jika mereka bisa menggandakan kekuatan mereka Dan menggandakannya akan sulit dipercaya Tapi posisi Dewa Sembilan Bunga Kincuan bisa melakukan delapan atau sembilan kali Itu karena posisi Dewa Sembilan Bunga telah didewakan Kenaikan itu terlalu banyak Itulah betapa menakutkannya posisi Dewa Formasi Tentu saja, tubuh tiran Kincuan yang luar biasa adalah alasan utamanya Kalau tidak, dia tidak akan bisa mencapai level ini Serangan Mu Feng adalah elemen kayu Kontrolnya adalah yang terkuat, dan dia sangat cepat Itu seperti koil naga ini Itu seperti naga kayu hijau Itu melilit lawan dan menyerap kekuatan hidup mereka Formasi God Position meningkatkan semua kemampuannya Termasuk kecepatan, kecepatan gerakan, dan kecepatan serangan Ada juga kekuatan hidup Mu Feng Mu Feng terkejut, tapi tak lama kemudian Pemuda Api Semangat bahkan lebih terkejut Karena dia terjerat oleh Long Teng, dia terjerat erat Keulatan dan kekuatan Long Teng benar-benar berbeda dari sebelumnya Awalnya, semangat pemuda Api lebih kuat dari Mu Feng dengan takik dan bisa dengan mudah mengalahkan Mu Feng Tapi sekarang, kekuatan Mu Feng tiba-tiba meningkat pesat Situasinya benar-benar berubah Mata Mu Feng berbinar saat memikirkan Kincuan Awalnya, dia tidak percaya pada Kincuan, tetapi pada saat itu dia tidak punya pilihan Dia juga ingin naik dan mencoba, jadi dia datang Dia tidak menyangka pemuda itu memiliki kemampuan magis seperti itu Ketika dia melihat bahwa pemuda dengan Api Roh terjerat oleh Dragon Soaringnya Dia dengan cepat mengeksekusi tekniknya dan tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia berada di atas angin Sebelumnya, dia telah dikalahkan olehnya beberapa kali dan diejek olehnya Hari ini, di Muklan, di pernikahan saudara perempuannya, dia akhirnya mendapatkan beberapa wajah Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat Tangannya tidak berhenti bergerak, memutar, melahap jiwa, menyerap jiwa Pemuda Api Semangat telah kehilangan inisiatif Dia tidak bisa melarikan diri dari Dragon Soaring, jadi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang Tangan Mu Feng memegang cambuk Roh Naga Kayu Dia terus mencambuk pemuda Api Roh, dan setiap kali dia mencambuknya, dia mengambil sedikit kekuatan hidup lawannya Semakin banyak kekuatan hidup yang hilang, semakin lemah dia Semua orang membeku, mereka benar-benar beku Mata pakaian darah ungu terbuka lebar Dia menatap Kincuan, dia tahu bahwa Kincuan telah melakukan ini, dan dia bisa menebak apa itu Itu adalah posisi Dewa Formasi, dan itu adalah posisi Dewa Formasi yang didewakan Li Sanger tidak terlalu memikirkannya Dia dengan senang hati melihat ke atas panggung Hahaha, ini sangat lucu Apa yang orang ini katakan sebelumnya Ada yang ingat, pakaian darah ungu tertawa ketika dia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya Bagaimana aku bisa lupa? Dengarkan aku, Mu Feng Kamu sudah kalah dariku tiga kali Apakah kamu ingin mencoba lagi? Apakah ini menarik? Ucap seseorang menirukan suara dan ekspresinya dengan sempurna Hahaha, aku juga, aku juga Karena kamu bersikeras melakukan ini, maka baiklah Kali ini, aku akan mengalahkanmu dalam sepuluh gerakan Orang lain berbicara, suaranya sangat dingin Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi seperti ayam jantan yang bangga Hal yang paling menarik adalah kalimat terakhir Oke, kamu bisa menyerang sekarang Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang Ini bagus, wajahnya hancur Dia membiarkan lawannya menyerang lebih dulu, tapi sekarang dia tidak bisa Rasanya enak, tapi kapan Mu Feng menjadi begitu kuat? Aneh, seseorang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah Benar, apakah dia menyembunyikan wajahnya di masa lalu Sehingga dia bisa menamparkan wajahnya hari ini Seseorang bercanda Wajah pemuda api roh berwarna ungu Dia marah dan malu Dia ingin menemukan lubang untuk bersembunyi dan melarikan diri Semakin dia bertarung, semakin dingin hatinya Dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk melawan Sekarang, dia hanya bisa membiarkan lawannya mencambuknya lagi dan lagi Adegan ini sangat akrab Dia selalu mencambuk lawannya seperti ini di masa lalu Aku mengaku kalah, kata pemuda api roh tanpa daya Retakan Setelah memukul dengan cambuk untuk terakhir kalinya, Mu Feng berhenti Dia merasa sangat segar di hatinya Dia akhirnya melampiaskan amarahnya, dan dia juga berjuang untuk muklan Dulu, orang selalu mengatakan bahwa generasi muda keluargamu tidak bisa dibandingkan dengan seorang wanita Di generasi muda keluargamu, nonamu sangat kuat Dia bisa dibandingkan dengan Purple Sueyi, Five Poison Sein, dan pemuda api semangat Tapi sekarang, Mu Feng dengan mudah mengalahkan pemuda semangat api Dari awal hingga akhir, pemuda api semangat bahkan belum menyerang Terima kasih, Saudara Chuan Mu Feng berjalan di depan Kinchuan dan berkata dengan malu-malu Kamu terlalu sopan Kinchuan tersenyum Pada saat ini, Sein San Kuintuple Poison muncul di panggung bela diri Dia melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum Hari ini, saya tidak akan menantang klanmu Saya ingin menantang seseorang Saya harap dia tidak akan menolak saya Kinchuan, ayo Kuintuple Poison Sein San memandang Kinchuan Kinchuan sedikit terdiam Pada saat itu, Mu Feng berkata Kamu tidak layak Bagaimana kalau aku bermain denganmu dulu? Mu Feng melihat ekspresi Kinchuan dan menebak bahwa dia mengalami beberapa kesulitan Sekarang dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan Five Poison Sein Dia secara alami berdiri untuk memblokir Kinchuan Mu Feng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu begitu hebat? Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu kuat Bisakah kamu selalu menjadi begitu kuat? Five Poison Sein mencibir Mu Feng, kalau begitu aku akan bermain dengannya Kata Kinchuan sambil tersenyum Kemudian, dia berjalan langsung ke peron Kinchuan King dan menarik Kinchuan Kinchuan tersenyum dan menatapnya Dia berbisik di telinganya Ada begitu banyak orang Jika kamu ingin intim, tunggu sampai kita kembali Napasnya mendarat di telinga berkilau King dan Langsung berubah menjadi merah muda Kata-katanya juga membuat King dan bingung Dia tidak menginginkan apapun selain menggigitnya Dia tersipu dan berkata Hati-hati Jika kamu tidak bisa melakukannya Akui saja kekalahan Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa Jangan khawatir Aku tidak ingin yang disebut wajah itu Wajah bisa dimakan Kinchuan tersenyum 858 Kinchuan melihat sisi genit wanita ini Ada terlalu banyak orang di sini Jadi dia hanya bisa tersenyum pahit Tatapan iri dari orang-orang di sekitarnya Hampir membunuh Kinchuan Jika tatapan bisa membunuh dan melumpuhkan orang Kinchuan mungkin sudah menghilang sekarang Untungnya Yang kuat berani Jadi dia tidak merasakan apa-apa Ini adalah manfaat menjadi kuat Percaya diri Kinchuan berjalan ke panggung bela diri Five Poison Saint tersenyum pada Kinchuan Bagaimana? Apakah Anda ingin mengikuti saya? Saya akan mengatakannya lagi Saya dapat membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi Dari dunia seniman bela diri Saya akan menjanjikan apapun yang Anda inginkan Selama Anda mengikuti saya Kinchuan tertawa ketika mendengar ini Terakhir kali Kamu bilang aku hanya punya dua pilihan Mengikutimu atau mati Aku tidak mengikutimu dan aku masih hidup Sepertinya kata-katamu tidak berbeda dengan kentut Dia tidak menyukai sikap arogan Five Poison Saint Dan dia bahkan lebih membenci orang seperti ini Oleh karena itu Melihatnya bertindak begitu sombong Membuatnya tidak bahagia Ekspresi Five Poison Saint berubah pucat Kinchuan telah mengatakan hal seperti itu Kepadanya di depan begitu banyak orang Itu sangat memalukan Five Poison Saint paling menghargai wajahnya Dan Kinchuan membuatnya kehilangan muka Dia langsung marah Bagus sekali Aku ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki hari ini Five Poison Saint langsung bergegas menuju Kinchuan Suwa Armor Dewa Perang Fajra Kekuatan Abadi Mata Ilahi Formasi Lima Elemen Buddha Suci Sosoknya melintas Dan dia langsung melambaikan tangannya Anggur Naga Emas Huff Pergi dan mati Five Poison Saint dengan dingin mendengus Mengikuti dengusannya Kabut hitam melingkari tubuhnya seperti api iblis Matanya juga memerah Dan dia mengulurkan tangannya Mereka langsung berubah menjadi merah darah seperti batu giyok Seperti giyok darah Memancarkan aura yang menghanguskan Blut jadi Poison Fire Palem Salah satu dari Five Elemen Poison Palems Lapisan api abu-abu muncul di telapak tangan Kinchuan Benih api yin yang menempel di telapak tangannya Ini adalah kartu truf Kinchuan Jika putra suci lima racun ingin menggertak Kinchuan Karena tingkat kultivasinya rendah Maka dia salah Level rendah dari Heaven Tier tidak cukup untuk mengancam Kinchuan Sekarang Jimat Kinchuan semuanya telah diukir lagi Dan dalam hal pertahanan dan serangan Dia sekali lagi membuat kemajuan yang cukup besar Kecepatan Five Poison Saint Sun sangat cepat Meskipun kekuatannya telah berkurang 20% oleh Kinchuan Dia masih secepat lampu merah Kemampuan Divine Seribu Jin Kaldron Segel Buddha Fajra Kinchuan naik untuk menemuinya Dia menggerakkan kakinya dan menunjukkan sembilan langkah menentang surga Sosok Kinchuan seperti naga yang berkeliaran Liar dan anggun Penuh dengan kekuatan Setelah enam langkah Telapak tangannya langsung bertabrakan dengan telapak tangan Five Poison Saint Sun Ledakan Keduanya mundur Kinchuan merasakan tubuhnya memanas Tetapi gelombang panas ini dengan cepat menghilang Wajah Five Poison Saint Sun pucat Dia telah menderita kerugian dalam tabrakan sebelumnya Awalnya, dia sangat percaya diri dengan blut jade Poison Fire Palem miliknya Dengan tubuh suci lima racunnya, Kinchuan tidak akan bisa menerimanya Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah Tapi sekarang, dia tidak bisa mengerti Lawannya baik-baik saja, tetapi ada jejak panas di tubuhnya yang terus-menerus merusak tubuhnya Membuatnya merasa sangat tidak nyaman Juga, telapak tangannya terbakar Teknik telapak tangan macam apa ini? Tidak ada kesalahan tentang atribut api Tapi ini terlalu mendominasi Kekuatan air tubuh Five Poison Saint Sun melarutkan kerusakan dari benih api Kinchuan Kali ini, Putra Santo Lima racun tidak berani gegabuh Dia selalu memandang rendah Kinchuan Tapi sekarang dia sangat tidak bahagia Dia tidak bisa mengalahkan kultifator Nirvana Realm tingkat keempat Ini sudah merupakan kehilangan muka terbesar Jika kalah, maka dia bisa langsung bunuh diri Kinchuan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa Sosoknya melintas, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang Mengubah batu menjadi emas Yin yang menempa palu dewa Tujuh gelombang pedang The Five Poison Saint Sun tentu saja tidak mau kalah Dia terus-menerus menggunakan palem racun lima elemental Namun, dia tidak beruntung bertemu Kinchuan Dia ditahan Kinchuan memiliki kibenar yang luar biasa Kekuatan para dewa, dan kekuatan ilahi dari lima elemen Ketahanannya terhadap racun dan lima elemen sangat menakutkan Selain itu, ia juga memiliki formasi lima elemen buddha suci dan tubuh tiran yang luar biasa Selain itu, dia telah dilemahkan sebesar 20% dari kekuatannya Dengan cara ini, Five Poison Saint Sun ditahan lebih dari setengahnya Jika itu adalah orang lain, mereka benar-benar tidak akan mampu melawan putra lima racun suci Ini juga mengapa Kinchuan berani bersaing dengan Super Genius Heaven Realm Five Poison Saint Sun Racun Five Poison Saint Sun yang paling menakutkan dan percaya diri tidak berguna saat ini Itu seperti harimau ganas tanpa gigi dan cakar yang tajam Kekuatannya akan langsung turun lebih dari 70% Hanya saja putra suci lima racun tidak dapat sepenuhnya menyadari hal ini Palu pedang penempaan dewa terus membombardir, terus-menerus menyerang Yin dan Yang Perlawanan Kinchuan bukanlah masalah Racun Five Poison Saint Sun tidak bisa efektif Jadi dia sangat aman Dao segala sesuatu tumbuh Aura hidupnya kuat Di antara sembilan naga ilahi, ada dua atribut kayu pil naga leluhur emas Ini membuat kemampuan atribut kayu Kinchuan lebih kuat Aura hidupnya lebih kuat, dan Golden Dragon Finn lebih menakutkan Binatang macan tutul naga, tikus berlian binatang harta karun Sua-sua Wow, pemuda ini benar-benar tidak sederhana Dia sebenarnya memiliki dua harta karun Aku sangat iri Dari mana asal monster ini? Mari kita kalahkan dia dengan petir Dengan dia di sini, bagaimana kita bisa hidup? Apa yang perlu dikejutkan? Five Poison Saint Sun juga memiliki harta karun Itu bahkan lebih kuat dari keduanya Seorang pemuda Sekte Dewa Racun berkata dengan nada menghina Seolah-olah untuk memverifikasi kata-kata pemuda itu Putra Suci Lima Racun memanggil binatang harta karunnya Ular Lima Racun Ketiga Tresor Beast semuanya sangat tampan, membuat semua orang merasa iri Ini adalah harta karun binatang Memiliki satu akan membawa manfaat yang tak ada habisnya Mereka adalah yang terkuat dalam perburuan dan pertempuran harta karun Mereka juga sangat tampan dan nyaman untuk dilihat Mereka bahkan dapat menemukan seorang wanita cantik untuk menjadi istri mereka karena Tresor Beast Harta karun berburu harta karun Ini cukup untuk membuat mata orang keluar dari rongganya Belum lagi, mereka juga sangat kuat dalam pertempuran Hari ini benar-benar membuka mata Sebenarnya ada tiga binatang harta karun Kapan binatang harta karun menjadi begitu tidak berharga? Kincuan memandang binatang harta karun, ular lima racun Kekuatannya hanya pada tingkat pertama alam surga Dia bertanya-tanya apakah dia harus mendapatkannya sekarang? Pikiran ini seperti pikiran iblis Begitu muncul, dia tidak bisa menyingkirkannya Sambil menggertakkan giginya, Kincuan merasa itu mungkin Mata Dewa Kekuatan Surgawi Pagoda Tujuh Tingkat Zen Yaosian Putra Surga berubah menjadi naga Kekuatan Kaisar Manusia Seperti angin puyuh, itu langsung berkumpul menuju binatang harta karun, ular lima racun Mengaum Raungan Naga Gemetar Langit Penindasan Setan Tepat ketika Putra Suci Lima Racun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah Penindasan iblis Kincuan telah digunakan Pagoda Tujuh Lantai Zen Yaosian telah menyelimuti binatang harta karun, ular lima racun Weng! Tungku kekacauan! Chaos Furnace memancarkan tekanan misterius Itu terus-menerus mengeluarkan suara mendengung kuno, membuat monster di sekitarnya merasa tidak nyaman Begitu Demon Suppression dimulai, tidak perlu lagi peduli Jadi sekarang, Kincuan hanya perlu bertarung dengan Five Poisons Saint Sun Tetapi pada saat ini, Putra Suci Lima Racun tiba-tiba berkata Saya mengaku kalah hari ini Saya tidak akan bertarung lagi Tolong singkirkan barang-barang Anda Kincuan tersenyum Kamu bilang kamu ingin bertarung Dan kamu bilang kamu tidak akan bertarung Saya mengaku kalah Apalagi yang Anda inginkan Kata Putra Lima Racun Suci dengan marah Siapa bilang kamu bisa mengaku kalah Jangan bilang kalau seseorang ingin membunuhmu Kamu tidak akan mati hanya karena kamu mengaku kalah Kalau begitu, tidak ada yang harus mati Kata Kincuan dengan tenang 859 Maaf, kamu terlambat berbicara Kincuan tersenyum Saat Kincuan selesai berbicara Five Poison Saint Child merasakan hubungan antara dia dan Five Poison Snake menghilang Ini membuatnya merasa dingin di seluruh tubuh Seseorang harus tahu betapa pentingnya lima ular beracun baginya Sua, Kincuan langsung menggunakan tungku kekacauan untuk menyingkirkan lima ular beracun Yang tidak memiliki kekuatan saat ini Kincuan sangat senang Kali kedua dia menggunakan Demon Suppression berhasil Dengan kekuatan Kincuan saat ini Tingkat keberhasilan Demon Suppression sangat rendah Namun, tingkat keberhasilan Demon Suppression masih sangat tinggi bagi mereka yang memiliki alam rendah Lagipula, fisiknya dan pagoda tujuh tingkat dari kemampuan jiwa pagoda Zen Yao Xian meningkatkan tingkat keberhasilan sebanyak lima kali Selain pelemahan sebelumnya, Five Poison Snake harus berada di Nirvana Realm Great Circle Dengan tingkat keberhasilan yang begitu tinggi, tingkat keberhasilan menggunakan Demon Suppression pada kultifator alam Nirvana, bahkan jika itu adalah harta karun, masih sangat tinggi Demon Suppression berhasil, dan kekuatan Five Poison Snake hanya 20% Oleh karena itu, tungku kekacauan juga dapat dengan mudah menekannya dan untuk sementara meninggalkannya di tungku kekacauan Dingin Suah Tungku kekacauan menghilang, dan pada saat yang sama, lima ular beracun menghilang Kincuan sekarang merasa sangat tidak nyaman Pagoda tujuh tingkat kemampuan Zen Yao Xian ini benar-benar sombong Itu bisa menghilangkan pihak lain dari binatang jinak mereka Padahal, kalau dipikir-pikir, tidak sepenuhnya seperti ini Jika orang lain menggunakan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian, hasilnya akan sangat berlawanan Misalnya, binatang jinak Kincuan Bahkan jika orang lain memiliki harta karun seperti pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian, akan beberapa kali lebih sulit untuk membatalkan merek Kincuan Merek Kincuan juga akan diperkuat oleh fisiknya sebanyak empat kali Kesulitannya sudah sangat tinggi, dan sekarang empat kali lebih sulit Alasan mengapa Kincuan berhasil membatalkan merek Five Poison Saint Child pada Five Poison Snacket adalah karena pihak lain tidak memiliki fisik yang begitu kuat Kesulitan merek itu kecil, dan kemampuan penindasan setan Kincuan dari pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian meningkatkan kesulitan untuk memecahkan merek sebanyak lima kali Secara alami, tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi Wajah Five Poison Saint Child gelap Sepasang mata ganas menatap Kincuan, berharap dia bisa mencabik-cabik Kincuan Kincuan tersenyum dan berkata, karena kamu telah mengaku kalah, biarlah Setelah berbicara, Kincuan langsung keluar dari panggung bela diri Five Poison Saint Child tidak menghentikan Kincuan, karena dia tahu bahwa pihak lain tidak akan mengembalikan Five Poison Snacket kepadanya Selain itu, ia juga merasa bahwa segala sesuatunya semakin menyusahkan Jika dia membiarkan Kincuan terus tumbuh, konsekuensinya tidak terbayangkan Bahkan seluruh sekte Dewa Racun akan tamat Pikiran ini membuat Five Poison Saint Child melompat ketakutan Apakah dia melebih-lebihkan dia? Orang-orang di sekitarnya semua tercengang Bakat muda klan mana yang ini? Dia sangat mempesona, tetapi kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi pada lima ular beracun Lagi pula, kemampuan untuk menghilangkan merek itu agak terlalu kuat Orang biasa tidak akan bisa membayangkannya Memang, dalam keadaan normal, setelah binatang iblis dijinakkan oleh merek Kecuali pemiliknya meninggal, akan sangat sulit untuk membatalkan merek tersebut Tentu saja, ada pengecualian untuk semuanya Kincuan pernah bertemu sebelumnya, Long Mengmeng Dia memiliki kemampuan ini, jika bukan karena fisik istimewanya, dia akan berhasil Memikirkan Long Mengmeng, dia tidak tahu bagaimana keadaan gadis kecil itu sekarang Setelah hal seperti itu terjadi, pada dasarnya tidak ada yang bertarung lagi Kebanyakan orang kembali ke tempat duduk mereka Persis seperti itu, pesta pernikahan berakhir di panggung bela diri Apalagi sangat seru dan meriah Kali ini, Muklan juga mendapat banyak perhatian Mu Feng sekarang sangat memuja kincuan Dia mengagumi dan menghormatinya dari lubuk hatinya Zizui tertawa terbahak-bahak dan berkata Saudaraku, kamu adalah seorang master Seorang master tidak pamer Kakak, kamu sangat luar biasa Li Canger berkata dengan gembira Kakak Cuan, terima kasih Mu Feng berkata dengan penuh terima kasih Kamu tidak perlu berterima kasih padaku Sejujurnya, jika adik perempuanku ini tidak menyebutkannya Aku tidak akan membantumu Kincuan berkata dengan lugas Li Canger tersenyum bahagia Mu Feng tidak merasa canggung Dia mengerti, jadi dia berkata sambil tersenyum Kakak Cuan, saya tahu Saya masih perlu berterima kasih Ini tidak penting bagi Anda, tetapi sangat penting bagi saya Kincuan tersenyum dan menepuk bahunya Kamu laki-laki Kamu terlalu emosional Kamu tidak perlu terlalu sopan Pengantin ada di sini untuk bersulang Nona mudamu dan suaminya datang bersama untuk bersulang Setiap meja hanyalah formalitas Pertama, mereka mulai dengan pukulan besar, lalu junior Para senior secara alami berperilaku baik Tetapi ketika menyangkut junior, itu jauh lebih hidup dan bebas Namun, hanya beberapa teman akrab yang bisa bercanda dengan nona mudamu Misalnya, Zizui Anak lima racun suci dan pemuda dengan nyala api roh secara alami sedang tidak mud Mereka tidak pergi dan berperilaku sangat baik Segera, itu adalah meja Kincuan Sekarang, itu adalah fokus perhatian Banyak orang memperhatikan meja ini Mari kita bersulang untuk semua orang Semua orang makan dan minum dengan baik di sini Berbahagialah Karena kamu di sini, kamu adalah teman Adik laki-laki, jaga baik-baik semua orang Nona mudamu berkata sambil tersenyum Pada saat ini, Kincuan melihat nona mudamu dan suaminya Nona mudamu sangat cantik Dia sangat cantik dan memiliki semangat kepahlawanan Dia sebanding dengan Lee Chang'er, tapi sedikit lebih rendah dari King Dan King Dan adalah seorang wanita di antara wanita Dia hampir sebanding dengan Chu Si King Su Suaminya mudamu sedikit tidak mencolok Tubuhnya sedikit kurus dan lemah Dan kekuatannya juga sangat lemah Wajahnya pucat, tapi dia sangat tampan dan elegan Ini membuat Kincuan bingung Mungkinkah latar belakang keluarga pria ini baik? Sepertinya tidak seperti itu Nona mudamu tidak terlihat seperti dipaksa Dia sangat bahagia Memegang pria itu benar-benar membahagiakan Mungkinkah Nona mudamu menyukai tipe ini? Setelah minum secangkir anggur Nona mudamu dan suaminya pergi untuk bersulang kepada yang lain Apakah kamu ingin tahu tentang suami Nona mudamu? Zizui bertanya pada Kincuan Kincuan tersenyum dan mengangguk Namanya Li Qi Feng Dan dia dari keluarga Li Dia hanya bisa dikatakan sebagai keluarga yang baik di sini Tapi dia sangat jauh dari keluargamu Namun, Li Qi Feng adalah seorang jenius Dan memiliki harapan untuk memimpin keluarga Li Ketingkat yang lebih tinggi Nona mudamu dan dia bisa dianggap sebagai kekasih masa kecil Namun, keduanya pernah berada dalam bahaya Untuk menyelamatkan Nona mu, Li Qi Feng terluka Dan kehilangan setengah dari kultifasinya Luka-lukanya sangat buruk Zizui menggelengkan kepalanya dan berkata Kincuan secara alami tahu Ini karena luka pria ini juga sangat istimewa Lokasi lukanya membuatnya berharap dia mati Yang terpenting, dia tidak bisa mengobatinya Meski dia mau karena tidak ada apa-apa di sana Namun meski begitu Nona mudamu bersedia menikah dengannya Ini membuat Kincuan sangat terkejut Ada banyak dokter dewa di keluargamu Tapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya Kata Zizui Sebenarnya, selama kita bisa menemukan buah Dan mengolahnya menjadi pil Lukanya bisa disembuhkan Kincuan berpikir sejenak dan berkata Buah naga matahari ilahi ditemukan Keluargamu mengira itu bisa menyembuhkannya Tetapi mereka menemukan bahwa itu tidak bisa disempurnakan Menjadi pil generasi matahari naga Kata Zizui Pria ini memiliki terlalu banyak beban Karena masalah ini tidak dirahasiakan Semua orang tahu bahwa suami Nona mudamu Tidak bisa dianggap laki-laki Dia ditakdirkan untuk menjadi janda selama sisa hidupnya 860 Li Qi Feng juga benar-benar tersentuh dan melupakannya Dia bisa merasakan bahwa Nona mudamu tulus Jadi dia secara bertahap menjadi lebih ceria Dia tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain Dia tidak bisa mengubah orang-orang di sekitarnya Atau pendapat dunia Jadi dia hanya bisa mengubah pikiran dan dirinya sendiri Kincuan memandangi Purple Siyi dan bertanya Apakah kamu masih memiliki buah ilahi longyang? Ungu Siyi tertegun Ya kenapa? Aku mungkin bisa membuatnya menjadi pil generasi longyang Kata Kincuan setelah beberapa pemikiran Lalu dia berkata Tapi saya tidak punya resepnya Mata Ungu Siyi berbinar Dan dia tertawa Haha, kamu punya resep dan bahannya Kamu bisa membuatnya kapan saja Jika kamu berhasil Kamu akan menjadi dermawan besar keluarga lingmu Kincuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum Aku akan mencoba Jika tidak ada yang salah Seharusnya tidak ada masalah Semua orang tahu itu Jadi di mata orang lain Seharusnya tidak ada masalah Plus, Kincuan sangat misterius Tidak ada orang di sekitar yang mencurigai Kincuan Setelah pernikahan Semua orang pergi satu demi satu Kincuan dan King dan tinggal di keluarga lingmu Kincuan membutuhkan waktu Untuk mengatur formasi dan memasukinya Apa yang perlu dia lakukan sekarang Adalah membuat binatang harta karun Five Venomous Nake Mengenalinya sebagai tuannya Dengan begitu Dia akan memiliki binatang alam surgawi Binatang beracun di antara binatang buas Hal kecil ini tidak bisa menampilkan kekuatannya Di tangan Five Venomous Saint Tapi di tangannya Itu akan berbeda Itu pasti akan menjadi keberadaan yang menentang alam Kincuan sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya Dia mengeluarkan Chaos Furnace Ini adalah kedua kalinya dia melihat benda kecil ini Dan mata Kincuan berbinar Prosesnya sangat lancar Dan tidak butuh waktu lama untuk pengakuan master berhasil Seekor binatang alam surgawi Dan binatang harta karun pada saat itu Meskipun itu hanya di tingkat pertama dari alam surgawi Itu ada di tangan Kincuan Dia memiliki tubuh tiran yang luar biasa Posisi Dewa Sembilan Bunga Dan formasi lima elemen Buddha Suci Plus Itu adalah binatang buas beracun di antara binatang buas Setelah lima ular berbisa mengenali tuannya Binatang harta karun Kincuan Sepenuhnya menjadi miliknya Tiga binatang harta karun Kincuan mengungkapkan senyum bahagia di wajahnya Dia memiliki keinginan untuk tertawa terbahak-bahak Setelah melepas formasi King Dan Yang menjaga di luar Berjalan mendekat dan memegang tangannya Saat ini Hari sudah gelap Lentera baru saja dinyalakan Dan bulan menggantung di langit Itu sangat terang Dan sinar bulan seperti air Memercik Ini adalah halaman kecil Kincuan dan King Dan Yang diatur oleh keluargamu Itu sangat elegan dan unik Hanya ada satu pavilion kecil Dan sisanya adalah taman Bebatuan Jembatan kecil Balok berukir dan kasau yang dicat Pavilion Pavilion terbang Hutan bambu Ada semua yang diinginkan Ini adalah halaman paling mewah di Muklan Seharusnya malam pernikahan Nonamu Tapi dia datang sendirian Kincuan dan King Dan Membawanya ke ruang tamu Nonamu Apa yang kamu lakukan? Kincuan bertanya Tapi dia juga menebak sesuatu Purple Suei memberitahuku Apakah yang kamu katakan itu benar? Nonamu menatapnya dengan serius Matanya dipenuhi dengan keinginan Meskipun dia telah menggunakan Ancaman kematian untuk membuat Li Qi Feng berkompromi Dan berhenti mencari kematian Dia tahu bahwa ini adalah hal yang kejam bagi seorang pria Hidup bersama untuk waktu yang lama pasti akan menimbulkan banyak masalah seiring berjalannya waktu Manisnya dan segala sesuatu di masa lalu telah menjadi kenangan dan gelembung Jika dia benar-benar bisa menyembuhkannya Dia akan setuju berapapun harga yang harus dia bayar Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya Ada beberapa hal yang harus kamu pahami Men melamar Tuhan yang menentukan Klanmu kamu juga merupakan klan alkimia Jadi kamu harus tahu ini Aku hanya bisa memberitahumu bahwa tingkat keberhasilanku sedikit lebih tinggi Buah long yang suci sangat langka Dan tidak mudah menemukannya Satu bisa digunakan tiga kali Dan dia sudah menyempurnakannya sekali Jika dia gagal Dia masih bisa memperbaikinya dua kali Dia menggertakan giginya dan berkata Tuhan, tolong perbaiki untuk saya sekali Jika Anda berhasil Saya akan memberi Anda hadiah besar Kincuan tersenyum Oke Saya harap nonamu tidak menyalahkan saya jika saya gagal Tentu saja tidak Terima kasih atas bantuanmu hari ini Kata nonamu sambil tersenyum Suasananya sangat hangat Dan dia serta King dan Rukun Dia sangat cerewet Dan terkadang dia berbicara tentang Li Sanger dengan Kincuan Saat itu Purple Sueyi, Li Sanger, Mu Feng Dan yang lainnya tiba Tentu saja Li Kifeng juga ada di sana Semua orang menyiapkan meja dan mulai minum Li Kifeng banyak minum Dan dia tidak banyak bicara Wajahnya pucat Dan dia adalah orang yang sangat pendiam Nonamu duduk di sebelahnya dan memegang tangannya Dia kadang-kadang akan menundukkan kepalanya Dan mengatakan beberapa patah kata kepadanya Kincuan sangat tersentuh Nonamu adalah orang yang sangat emosional Dan tidak banyak wanita yang bisa melakukan ini Untuk alasan ini Dia harus mencoba yang terbaik untuk membantunya Bisakah aku merasakan denyut nadimu? Kincuan bertanya pada Li Kifeng Li Kifeng tertegun Dia memandang Kincuan dan tersenyum Mengulurkan tangannya Kincuan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Li Kifeng Dan beberapa yin dan yang ki mengalir padanya Segera, dia memeriksa tubuhnya Apakah kamu keberatan jika aku melakukan Aku puntur untukmu? Kincuan bertanya Dia sangat percaya diri sekarang Kincuan percaya bahwa dia bisa membuat pil generasi Longyang Tetapi agar obatnya bekerja dengan lancar Dia harus membersihkan beberapa meridian Li Kifeng Buah ilahi Longyang adalah harta alam Saat itu, Kincuan dan Zaik Sing telah memakan buah naga yin yang Memikirkannya sekarang, itu sia-sia Mulai hari ini, datanglah ke sini selama seminggu Dan aku akan membersihkan meridianmu Kata Kincuan Li Kifeng tidak mengerti Tapi nonamu berkata dengan cepat Oke, tidak masalah Selanjutnya, selain berkultivasi Kincuan memurnikan ramuan obat yang diberikan nonamu kepadanya Ini semua adalah harta alam Bagaimanapun, mereka digunakan untuk membuat pil generasi Longyang Di dunia pembudidaya Karena kultivasi dan pengalaman Serta bertarung dengan manusia dan binatang mengerikan Ada terlalu banyak orang yang alat kelaminnya rusak Bahkan jika itu adalah sesuatu yang bisa meregenerasi daging dan tulang dari kematian Itu tetap tidak berguna di daerah itu Oleh karena itu, hanya pil generasi Longyang yang akan bekerja Setiap pil sangat berharga Buah ilahi Longyang adalah harta alam yang sangat langka Itu adalah kesempatan besar bagi keluargamu untuk menemukannya Satu minggu kemudian Kincuan mulai membuat pil generasi Longyang Dia tidak bersemangat Dia tidak pernah khawatir tentang tingkat keberhasilan menyempurnakan pil Lagi pula, dengan tungku kekacauan Mata ilahi emas Dan alam keempat dari tubuh tiran perkasa Sulit untuk gagal Penyempurnaan memakan waktu sembilan hari Ding Suara garing terdengar Menandakan bahwa penyempurnaan berhasil Kincuan membuka Chaos Furnace Sembilan pil generasi Longyang Pil emas seperti batu giyok memancarkan lingkaran cahaya samar Itu sangat sakral Memberi orang perasaan bahwa itu adalah pil abadi Ketika Kincuan keluar dari formasi Dia menemukan ada banyak orang di luar Bahkan lelaki tua dari keluargamu ada di sini Kincuan tertegun Dia tersenyum dan membungku kepada seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah muda Halo, Pak Tua Bagus, bagus Anak muda, kamu memang naga di antara manusia Orang tua itu tertawa Nonamu memandang Kincuan dengan penuh semangat Tetapi dia tidak berani berbicara saat ini Dia takut kecewa Dia mengepalkan tinjunya dengan erat Sebaliknya, Li Kifeng sangat tenang Nonamu, aku tidak mengecewakanmu Satu sudah cukup, ini tiga untukmu Aku akan mengambil sisanya Kincuan tersenyum Satu, satu sudah cukup Nona muda sulungmu menatap kosong sejenak Lalu buru-buru mengambil satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!